bismillahirrahmanirrahim bernyataan sikap tegas di depan umum Dewan Adat Dayak Kabupaten Korinbarat bersama barisan pertahanan masyarakat adat para jemang dan mantir sekobar para ketua dan pengurus kelompok tani daya misik sekobar Kormas Gerda Dayak Sekobar Korma Dayak Sekobar Kopat Borneo Sekobar Gerakan Barisan Antang Dayak Sekobar Kokoh Masyarakat Ampipi Kumai Lintas Agama Sekobar Kepak dengan ini menyatakan pernyataan yang tegas sebagai berikut Satu, menolak dengan tegas segala bentuk tindakan masyarakat yang melakukan pencurian buah sawit baik terhadap kebun masyarakat dan kebun perusahaan di wilayah korat serta mengapresiasi yang sertinggi-tingginya serta mendukung kepada hak kepolisian Provinsi Kalimantan Tengah dan kepolisian Resot Kotaudin Barat serta tentera nasional Indonesia atas tindakan tegas dan terukur yang diambil terhadap oknum masyarakat yang melakukan tindakan melanggar hukum berupa pencurian buah sawit yang bukan miliknya yang berada di wilayah hak guna usaha perusahaan perkebunan kelapa sawit serta kebun milik masyarakat di Kabupaten Kota Waringin Barat dua, meminta dengan tegas kepada perusahaan-perusahaan pemilik izin usaha perkebunan untuk sesegera mungkin untuk merealisasikan hak masyarakat plasma masyarakat atau berupa kegiatan usaha produkif atau KUV dan jika salah satu inti dari poin nomor dua ini tidak bisa dipenuhi oleh pihak perusahaan senilai 20% sebagaimana duasan yang keterat dalam HGU maka kami tidak lagi menjamin keamanan dan kenyamanan infrastasi di Kabupaten tiga, meminta kepada seluruh masyarakat Kabupaten untuk menjaga ketatiban dan keamanan di Kabupaten Kota Waringin Barat serta membantu tugas pemerintah kepolisian dan tianggiri dalam meninat tegas pelanggar hukum pencurian buah sawit milik masyarakat maupun milik perusahaan perkebunan yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat agar turut serta menjaga infrastasi di Kabupaten yang kondusif di mana perusahaan perkebunan kelapa sawit merupakan penyumbang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten sebesar 46% terhadap PDR di Kabupaten demikian penyampaian pernyataan tegas di depan umum ini bersama kami sampaikan dan kemukakan kiranya untuk mendapat perhatian khusus pemerintah daerah kepolisian TNI dan para investor di bidang perkebunan kelapa sawit kuban adat daya kobar bertamat kobar demang mantir adat kobar ketikiem kobar depak kobar traik kobar gerda daya kobar jibi adi kobar kopak kobar AMP kumai porkek bi kobar tok masyarakat kobar demang mantir kobar demang mantir kobar ketikiem kobar gapak kobar gerda daya kobar kopak kobar jibi api kobar AMP-IBI kobar por kobar tokoh masyarakat kobar por daya kobar demikian terima kasih terima kasih